Bagaimana etos kita tetap etos penuntut ilmu yang gigih, yang sabar, yang tekun, yang kemudian tidak mengandalkan hal-hal instan, tidak bermudah-mudah, beringan-ringan gitu ya, untuk mencapai tujuan. Kita tidak terbendungnya zaman instan sekarang ya, yang saya maksud tadi jangan kita ambil ke instanannya terutama adalah etosnya. Bagaimana etos kita tetap etos penuntut ilmu yang gigih, yang sabar, yang tekun, yang kemudian tidak mengandalkan hal-hal instan, tidak bermudah-mudah, beringan-ringan gitu ya, untuk mencapai tujuan. Jadi etosnya ini adalah etos yang pembelajar sejati. Dia mengalami prosesnya, dia sedikit demi sedikit memahaminya, dia mengikuti berbagai macam prasyarat yang diperlukan di dalam meraih ilmu. Kalau fasilitas yang ada, itu membuat kita jauh lebih mudah, janganlah kemudahan itu menghilangkan etosnya. Dalam arti begini, dahulu Al-Imam Al-Bukhari untuk mengambil satu hadis bisa melaksanakan perjalanan berbulan-bulan, mengarungi padang pasir, hanya demi menemui seseorang yang memiliki satu riwayat hadis dari Nabi SAW. Kita zaman sekarang tinggal mengetikan kata kunci di Maktabah Syamilah, keluar semua hadis yang berkaitan dengan kata kunci itu. Maka di situ oke, kita menggunakan Maktabah Syamilah, tidak apa-apa, tetapi bagaimana kita punya etos untuk kemudian mendapatkan hadis itu, memahami maknanya, berupaya keras untuk sampai kepada pemahaman yang paling sahih dan paling luas. Terhadap apa-apa yang tersebut di dalam hadis itu, kita perlu kerahkan kemampuan kita sekuat-kuatnya. Tidak kemudian sekedar oh isinya itu, yaudah, oh itinya itu, yaudah, gitu ya. Tetapi bahkan kemudian dilanjutkan pada komitmen bisa mengamalkan berbagai macam hal yang bisa kita akses itu. Kalau sebenarnya begini, kalau kita merasa tentang ilmu ya, bahwa setiap ilmu itu menuntut amal, menuntut untuk diamalkan, maka kita ini insya Allah tidak akan mudah terjebak untuk bermudah-mudah berinstan-instan. Kalau setiap ayat Al-Quran yang kita hafal, itu menuntut kita untuk beramal dengannya, maka kita tidak akan mudah untuk kemudian mau hafal dalam jarak waktu secepatnya. Bukan itu. Pasti kita akan mikir bagaimana kemudian satu ayat diulang sehari minimal 150 kali, gitu ya, itu. Kemudian dia menghayati maknanya, mengkaji isinya, buka tafsir tentang ayat itu, jadi dalam sehari benar-benar dia menguasai satu ayat, cukup satu ayat. Itu tidak lama kok, kalau satu hari kita ini satu ayat, gitu ya, kita mengulangnya, membacanya itu minimal misalnya 200 kali. Dalam sehari ayat itu, sambil membaca tafsirnya, sambil mengerti sabab nuzulnya, sambil kemudian tadabur dengannya, gitu ya, maka untuk mengisahkan seluruh Al-Quran yang 6.236 ayat, kita akan perlu waktu kira-kira 18 tahun. Satu hari satu ayat, diulang 200 kali, dibaca tafsirnya, ditadabur isinya. Tapi saya yakin, orang yang bisa begini sehari seayat, istiqomah 18 tahun, itu kalau jadi alim, memang alimnya beneran. Akan sangat berbeda dengan ya hafal keseluruhan Al-Quran dalam program daurah 3 bulan. Beda banget. Beda banget. Yang ngefalinya selama 18 tahun, setiap hari satu ayat, dibaca 200 kali, kemudian dibaca tafsir dan tadaburnya, ini akan menghasilkan seorang alim yang sangat berbeda dengan yang hafal Al-Quran dalam 3 bulan. Pasti. Gitu ya, Uhti. Jadi ini bukan soal menolak fasilitas, tetapi kemudian mempertahankan etos sebagai seorang taulibullah ilm. La ilaha illallah, muhammadun rasulullah, alihi salatullah, waelihi walahhabbam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.